Intro Hai 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 football lovers ketemu lagi di channel AM Freekick Kali ini AM Freekick akan membahas berita terupdate Timnas Indonesia Maret Pastinya football lovers udah gak sabar liat beritanya kan? So terus saksikan berita dari AM Freekick ya Agar football lovers tak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola Laga Ryuji Utomo bersama penang FC cetak rekor fantastis Meski penang FC yang kini di bela Ryuji Utomo kalah dari Johor Darul Tazim Laga Liga Super Malaysia antara kedua tim justru sukses cetak rekor fantastis Menghadapi tim tamu yang menurunkan back timnas Indonesia Ryuji Utomo JDT sempat kesulitan di babak pertama sehingga skor kacamata bertahan hingga turun minum Laga pun seolah akan berakhir kosong-kosong Karena hingga 10 menit jelang waktu normal berakhir masih tak ada gol yang tercipta Namun di menit ke-81 Johor Darul Tazim mendapatkan hadiah penalti usai salah satu pemain yang dijatuhkan ke perpenang Leandro Velasquez sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor untuk mengubah skor menjadi 1-0 Tiga menit kemudian eksmitra kukar yakni Fernando Rodriguez menggandakan keunggulan untuk JDT Skor 2-0 pun bertahan hingga pertandingan berakhir Laga JDT versus Penang FC ini pun kembali tercatat memecahkan rekor fantastis dalam hal jumlah penonton Melalui akun Instagram resmi mereka, Johor Darul Tazim menyebut Laga melawan Penang FC sudah ditonton oleh lebih dari 1 juta kali via channel YouTube Unify Yang memegang haksiar Liga Super Malaysia Dengan demikian, dua laga yang sudah dijalani JDT kini secara total sudah ditonton lebih dari 1,6 juta kali Talenta Indonesia berikutnya yang siap taklukkan Eropa Jumat 5 Februari 2021 tampak seperti hari-hari biasa di sebuah kota kecil di Belanda Utrecht Namun, hari itu terasa sangat spesial bagi seorang pemuda Ya, hari itu menjadi hari yang patut dikenang bagi Bagus Kaffi Dengan menanda tangan di kontrak berdurasi 1,5 tahun Pesepak bola bernama lengkap Amiruddin Bagus Kaffi Al-Fikri itu resmi menjadi pemain klub Belanda FC Utrecht Setelah melalui drama kompensasi transfer antara FC Utrecht dan Barito Putra Bagus Kaffi pun resmi bergabung menjadi anggota tim FC Utrecht Barito Putra pada saat itu Legowo melepas Bagus dan berkomitmen untuk mendukung sang pemain berkarir di luar negeri Proses administrasi telah rampung dan FC Utrecht juga sudah memperkenalkan Bagus Kaffi lewat unggahan pada laman resmi dan akun media sosial klub Mimpi berkarir di Eropa itu pun kini bisa dimulai Bagus Sebuah kisah panjang yang mengajarkan kita bagaimana sebuah mimpi yang besar memerlukan usaha yang tekun dan waktu yang lama agar bisa digapai Rangkaian perjalanan Bagus masih berlanjut Direkrut FC Utrecht tentunya bukan merupakan tujuan akhirnya Ini hanya permulaan dari sebuah kisah luar biasa lainnya yang siap diukir Bagus Kita simak saja bagaimana penampilan Bagus nantinya selama di Belanda Kita doakan Bagus bisa sukses dalam menjalani karir sepak bolanya Syukur bila ia mampu tampil terengginas dan mengikuti jejak rute gulit menaklukkan Eropa Shin Taeyong ubah formasi 4-4-2 bila pemain timnas Indonesia sudah paham betul Manajer pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengungkapkan alasan selalu memakai formasi 4-4-2 Ia mau anak asuhnya mengerti betul dengan formasi yang diterapkannya Formasi 4-4-2 digunakan Taeyong dalam dua pertandingan uji coba timnas Indonesia Skuad merah putih berhasil mengalahkan tira Persikabo dua gol tanpa balas dan menekuk Bali United dengan skor 3-1 Taeyong juga menerapkan formasi tersebut ketika memegang timnas Indonesia U19 Ia tak pernah mengubah formasi 4-4-2 saat pasukan Garuda muda menggelar uji coba di Kroasia Mereka belum beradaptasi dengan baik pada formasi 4-4-2 Saya sudah membicarakannya dengan pemain Kalau sudah beradaptasi baru kami akan menggunakan formasi lain Kata Taeyong Bisa formasi 4-3-3 atau 3-5-2 dengan 3 back Sejauh ini mereka belum adaptasi Nanti akan ada saatnya kami menggunakan formasi lain Sosok berumur 51 tahun tersebut menambahkan Muba Bubble United datangkan pemain baru berlabel timnas Indonesia Menjelang kompetisi Liga 2 musim 2021 Muba Bubble United kembali mendatangkan pemain baru Setelah sukses merekrut Titus Buonai di lini serang untuk Liga 2 2021 Muba Bubble United kembali mendatangkan pemain asal Papua berlabel timnas Indonesia Dia adalah Marinus Wanewan Kedatangan mantan pemain Persipura Jayapura ini diumumkan secara resmi oleh akun Instagram klub Hal ini juga dikonfirmasi oleh manajer Muba Bubble United Ahmad Harid Dengan menduetkan pemain berjulukan si anak baik ini bersama Titus Buonai Diharapkan bisa mendongkrak prestasi Muba Bubble United yang menargetkan 1 tiket ke Liga 1 Sementara itu, kedatangan Marinus Wanewar juga atas rekomendasi pelatih Bambang Nur Diansyah Yang dipastikan masih tetap pemimpin Muba Bubble United pada musim 2021 Haris juga mengungkapkan, manajemen Lasker Ranggonang masih akan mendatangkan sejumlah pemain berkualitas Jadwal timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 sudah keluar Meski sudah dipastikan gagal melaju ke babak berikutnya karena kalah di lima laga awal Timnas Indonesia masih bisa memanfaatkan sisa lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia untuk membentuk skuad masa depan AFG baru saja menetapkan tanggal baru untuk sisa lanjutan babak kedua menuju Qatar 2022 dan juga Piala Asia 2023 di China AFG memastikan sisa laga fase grup akan dimulai 3 hingga 15 Juni 2022 mendatang Luan rumah untuk setiap grup akan diumumkan dalam waktu dekat Timnas memiliki 3 pertandingan lagi di grup G yakni melawan Thailand pada 3 Juni mendatang Uni Emirat 7 Juni 2021 dan Vietnam 11 Juni 2021 Vietnam memimpin grup G dengan 11 poin disusul oleh Malaysia 9 poin, Thailand 8 poin, Uni Emirat Arab 6 poin yang memiliki 1 pertandingan di tangan pelatih tim Nas Shin Taeyong tentu akan memanfaatkan sisa laga ini untuk membangun skuad dengan warna baru dirinya bisa mengkombinasikan pemain muda dan senior terbaru tim Nas Indonesia dan pemain-pemainnya ya football lovers berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya oke sampai disini dulu ya football lovers sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya daaaah selamat menikmati